Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon channel petani milenial Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hama tikus sawah Dan cara pengendaliannya Untuk yang sudah subscribe di Cirebon channel petani milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon channel petani milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Tikus sawah dengan nama latin ratus argentiventer Merupakan hama padi utama di Indonesia Kerusakan yang ditimbulkan cukup luas Dan hampir terjadi setiap musim Tikus sawah menyerang semua stadium tanaman padi Baik vegetatif maupun generatif Sehingga menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat berarti Tikus sawah mirip dengan tikus rumah Tetapi telinga dan ekornya lebih pendek Tubuh bagian atas berwarna coklat kekuningan Dengan bercak hitam pada rambut Sehingga berkesan berwarna abu-abu Daerah tenggorokan, perut berwarna putih dan sisanya putih kelabu Tikus betina mempunyai 12 puting susu Tikus sawah sebagian besar tinggal di persawahan dan lingkungan sekitar sawah Daya adaptasi tinggi Sehingga mudah tersebar di dataran rendah dan dataran tinggi Tikus sawah suka menggali liang untuk berlindung dan berkembang biak Membuat terowongan atau jalur sepanjang pematang dan tanggul irigasi Tikus sawah termasuk binatang omnivora atau pemakan segala jenis makanan Apabila makanan berlimpah di sawah Mereka cenderung memilih yang paling disukai Yaitu biji-bijian atau padi yang tersedia di sawah Pada kondisi berak atau tidak ada tanaman Tikus sering berada di pemukiman Tikus sawah menyerang semua stadium tanaman padi Sejak persemayan sampai panen Tingkat kerusakan yang diakibatkan bervariasi Tergantung stadium tanaman Jumlah anak tikus perinduk beragam Antara 6 sampai 18 ekor Dengan rata-rata 10 sampai 8 ekor pada musim kemarau Dan 10 sampai 7 ekor pada musim hujan Untuk peranakan pertama Peranakan kedua sampai 6 adalah 6 sampai 8 ekor Dengan rata-rata 7 ekor anakan tikus Peranakan ketujuh dan seterusnya Jumlah anakan menurun mencapai 2 sampai 6 ekor Dengan rata-rata 4 ekor Interval antara peranakan adalah 30 sampai 50 hari dalam kondisi normal Pada satu musim tanam Tikus betina dapat melahirkan 2 sampai 3 kali Sehingga satu induk tikus Mampu menghasilkan sampai 100 ekor anakan tikus Sehingga populasi akan cepat bertambah Cepat meningkatnya Tikus betina cepat dewasa Pada umur 28 hari sudah siap kawin Dan dapat bunting atau hamil Masa kehamilan mencapai 19 sampai 23 hari Dengan rata-rata 21 hari Tikus jantan lebih lambat daripada tikus betina Karena tikus jantan lebih lambat dewasanya Daripada tikus betina Pada umur 60 hari Tikus jantan siap kawin Umur tikus adalah 8 bulan Sarang tikus pada pertanaman padi sawah Masa vegetatif cenderung pendek Dan dangkal Sedangkan pada masa generatif Lebih dalam Bercabang dan luas Karena mereka sudah mulai bunting Dan akan melahirkan anak Selama awal musim perkembang biakan Tikus hidup masih soliter Yaitu satu jantan dan satu betina Tetapi pada musim kopulasi Atau musim kawin Banyak dijumpai beberapa pasangan Dalam satu liang atau sarang Cara pengendalian tikus sawah Yang sesuai untuk saat sekarang Adalah Dengan komponen pengendalian Kultur teknis Secara hayati Mekanis Dan kimiawi Pengendalian secara kultur teknis Artinya Yaitu penanaman serempak Penanaman serempak Tidak harus bersamaan waktunya Jarak antara tanam Awal dan akhir Maksimal 10 hari Dengan demikian Diharapkan pada Hamparan sawah yang luas Kondisi pertumbuhan tanaman Relatif seragam Apabila varietas yang ditanam Petani berbeda Maka varietas padi Yang berumur panjang Sebaiknya ditanam Terlebih dahulu Sehingga minimal Dapat mencapai panen yang serempak Ukuran pematang sawah Sebaiknya Mempunyai ketinggian Sekitar 15 cm Dan lebar 20 cm Pematang seperti ini Tidak mendukung tikus Dalam membuat sarang di sawah Sebab Kurang lebar Dan kurang tinggi Bagi tikus sawah Sehingga tikus sawah Tidak nyaman Pengendalian secara hayati Yaitu bisa memanfaatkan Musuh alami tikus Seperti burung hantu Atau tito alba Pengendalian tikus secara mekanis Yaitu Bisa menggunakan pagar plastik Dan perangkap Atau sistem bubu Persemayan merupakan Awal tersedianya Pakan tikus di lahan sawah Sehingga menarik tikus Untuk datang Pemasangan pagar plastik Yang dikombinasikan Dengan perangkap tikus Dari bubu Dianggap Merupakan Tindakan dini Menanggulangi tikus Sebelum Populasinya Meningkat Penggunaan pagar plastik Tidak hanya Untuk Persemayan saja Tetapi Dapat juga Untuk lahan sawah Utama Dengan tujuan Melokalisir Tempat masuknya tikus Yaitu Mengarahkan Kelubang perangkap Terima kasih telah menonton! 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 yaitu dengan cara gropyokan seringkali dilibatkan anjing pelacak, tikus, dan jaring perangkap hasil gropyokan dapat dalam jumlah banyak tangkapan apabila menyertakan banyak petani secara serempak di area luas lahan pengendalian tikus sawah secara kimiawi atau menggunakan umpan racun cara pengendalian kimiawi atau dengan umpan racun dilakukan dengan menggunakan rodentisida berbahan aktif broditakum, biomadiolon, belerang, dan lainnya pengendalian tikus secara fumigasi lubang aktif tindakan ini manjur dilakukan saat padi pada stadium awal keluar malai dan pemasakan karena merupakan stadium perkembangan optimal tikus yaitu induk dan anaknya berada dalam liang pengemposan sarang perlu diperhatikan ukuran lubang dan diusahakan agar tidak terjadi kebocoran dan asap fumigasi maksimal mencapai sasaran pengemposan tikus dapat dilanjutkan dengan pembongkaran sarang tikus untuk memaksimalkan hasil pengendalian tikus yang telah terbunuh atau tertangkap hanya merupakan indikasi turunnya populasi yang perlu diwaspadai adalah populasi tikus yang masih hidup karena akan terus berkembang biak dengan pesat selama musim tanam padi disamping itu monitoring keberadaan dan aktivitas tikus sangat penting diketahui sejak dini agar usaha pengendalian tikus dapat berhasil cara monitoring pergerakan tikus antara lain dengan melihat lubang aktif sarang tikus jejak tikus, jalur jalan tikus, kotoran tikus, atau gejala kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh tikus dan tidak kalah pentingnya adalah mewaspadai terhadap kemungkinan terjadi migrasi atau perpindahan tikus secara tiba-tiba dari daerah lain dalam jumlah yang besar itulah cara mengatasi serangan tikus sawah pada tanaman padi dan cara mengendalikan tikus sawah dengan kultur teknis dengan hayati, dengan mekanis, dan dengan kimiawi atau fumigasi semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa subscribe terima kasih